Obat Cacing Sapi Obat cacing sapi merupakan obat yang fokus mencegah, mengurangi dan membasmi cacing dalam tubuh sapi. Sumber sarang cacing pada sapi beragam bolo, mulai dari cacing mata, cacing hati, sampai cacing saluran pencernaan. Dampak yang ditimbulkan akibat cacing pada sapi beragam bolo, mulai dari stres, mokok makan, berak darah, fisik drop, adik sapi stup, sampai unbrute akibat komplikasi cacingan bolo. Cacingan pada sapi menyerang semua umur bolo, baik itu sapi indukan, sapi darah, sapi jantan muda, sapi dewasa, sapi pedet, bahkan pedet yang di dalam kandungan pun bisa terinfeksi cacing ini bolo. Parasit ini cukup berbahaya untuk dibiarkan, sehingga harus ada pencegahan, serta jika sudah terinfeksi harus segera dilakukan pengobatan bolo. Pencegahan sapi cacingan Sapi cacingan dapat dicegah dengan memberikan obat cacing spektrum luas, artinya pemberian obat cacing ini dapat bekerja, melawan, memusnahkan bibit cacing, dan bakalan cacing yang ada dalam tubuh sapi bolo. Contoh obat cacing spektrum luas seperti albinol, femo, womzor. Obat-obat ini bisa kamu dapatkan di toko peternakan sekitar daerah kamu ya bolo. Harganya cukup murah per bolus atau kapsul, harganya 8-10 ribuan saja bolo. Dosis pemberian tiap sapi berbeda bolo, jangan dibukul rata pemberiannya. Untuk sapi berat badan 300 kg, berikan 1 bolus atau kapsul bolo. Pemberiannya bisa dicekok, atau jika susah, dicampurkan saja di belakang comboran. Jika sapi berat badan di atas 300, misal berat badan 700-1 ton, maka pemberiannya 2 bolus bisa lebih bolo. Jika sapi di bawah 300 kg, misal pedet berat badan 150-200 kg, maka pemberiannya setengah bolus ya bolo. Untuk pedet umur yang aman, diberikan obat cacing mulai 2 bulan ya bolo. Berikan 1 per 4 saja di bawahnya pemberian sapi dengan berat badan 200 kg. Untuk pencegahan pemberian selama 1 bulan sekali, atau jika tidak telaten, bisa diberikan 2 bulan sekali bolo. Pengobatan sapi cacingan Pengobatan cacing pada sapi, rumusnya cukup sederhana bolo. Secara proporsional, semua caranya hampir sama dengan pemberian obat cacing pada saat pencegahan di depan tadi bolo. Yang membedakan adalah ritmenya, atau pola pemberiannya jadi lebih sering bolo. Jika pencegahan cacing sapi dilakukan selama 10 bulan sekali. Namun sebaliknya, untuk pengobatan sapi, jika pemberian obat bersifat preoral, atau melalui mulut, maka dilakukan setiap 1 minggu sekali bolo. Untuk dosisnya dan cara pemberiannya sama dengan penjelasan di depan tadi ya bolo. Untuk contoh obat bersifat spesifik, semisal flukisid. Pengobatan cacing sapi dengan cara injek, ini cukup rumit bolo. Jika memang tidak yakin melakukannya, silahkan mendatakan petugas kesehatan hewan setempat bolo. Yang membedakan reaksi obat preoral dan injek adalah di dosis. Reaksi harganya terpaut cukup mahal bolo. Pilihan saya kembalikan kepada kondisi keuanganmu bolo. Jangan dipaksakan, yang mahal jika budget tidak cukup. Kesimpulannya, Pencegahan sapi cacingan, yaitu dilakukan dengan cara obat cacing spektrum luas, bersifat preoral ya bolo. Durasi pemberian minimal 1 bulan sekali. Pengobatan sapi cacingan, yaitu dengan cara pemberian obat cacing bersifat spesifik bolo, seperti flukisid, wormectin, informectin, dan lain-lain bolo. Sekian, salam ternak, semangat bolo.